Isu kerukunan antar umat beragama, radikalisme, dan terorisme belakangan jadi problem menahun bagi Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Sosial Juliari Batubara mengutarkan pendapat, akar dari radikalisme dan terorisme adalah kemiskinan. Bahkan, ia berkelakar bahwa jika kemiskinan masih ada di Indonesia, radikalisme dan terorisme akan bertumbuh subur pula. Tesis ini patut kita uji. Pertama, kita perlu sama-sama paham bahwa intoleransi kiam menjadi masalah serius di Indonesia. Sempatkan 5 menit untuk mengulik tentang intoleransi agama di Indonesia, dan kamu akan menemukan berbagai peristiwa mengkhawatirkan. Pada November 2016, kebaktian di gedung Sabuga Bandung dibubarkan ormas pembela ahlus sunah. Pada bulan yang sama, simpatisan Isis mengebom gereja di Samarinda dan menewaskan seorang balita berumur 2 tahun. Pada Februari 2018, Misa di gereja Santa Lidwina Sleman diserang pria bersenjata tajam. Pada Mei 2018, serangkaian bom meledak di berbagai titik di Surabaya dan Sidoarjo, termasuk beberapa gereja. Upacara sedekah laut di Bantul pun dibubarkan paksa pada Oktober 2018. Semua ini bagian dari pola yang lebih luas. Dalam 12 tahun terakhir, setara institut mencatat ada paling tidak 2.400 insiden pelanggaran kebebasan beragama dan perkeyakinan. Pantauan terpisah dari kontras, mencatat sedikitnya 151 peristiwa intoleransi yang dilaporkan pada periode 2017 sampai 2018. Hitung-hitungan itu bermuara pada kesimpulan serupa. Pertama, makin lama insiden makin marak. Kedua, intoleransi makin sering terjadi pada tahun politik, misalnya menjelang Pilpres 2014 atau setelah Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2016. Melihat intensitas dan jumlah kasus, rasanya sikap tegas pemerintah terhadap intoleransi dan terorisme memang perlu. Namun, apakah pendekatannya sudah tepat? Komentar mensos bahwa kemiskinan merupakan akar intoleransi dan radikalisme bukanlah barang baru. Kedua capres pemilu 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sama-sama mengutarakannya. Namun, pandangan simplistik tersebut telah dibantau oleh banyak akademisi dan pakar di bidang terorisme. Menurut penelitian Universitas Indonesia, yang juga anggota tim ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemiskinan bukanlah penyebab radikalisme dan terorisme. Para ekstremis meyakini bahwa yang mereka lakukan adalah perintah agama yang sakral. Nilai-nilai ini tentu tak dapat diukur dengan harta benda. Buktinya, tak sedikit teroris yang rela meninggalkan pekerjaan, kampung halaman, dan harta demi mengejar fantasinya yang biadab. Pelaku tindakan terorisme pun banyak yang berlatar belakang kelas menengah, berpendidikan, dan berkecukupan secara finansial. Ahli dari BNPT tersebut mengambil contoh D, seorang napi terorisme yang berlaku baik di penjara, dan menerima bantuan dana dari pemerintah supaya ia dapat dideradikalisasi. Hanya berselang sekian bulan setelah ia bebas. Ia dikaitkan dengan pengeboman di Surabaya. Perilaku baiknya rupanya hanya sandiwara untuk memupus kecurigaan aparat. Kepercayaan radikalnya tentu tak dapat digoyahkan dengan bantuan langsung tunai. Analisis serupa pun diutarkan Sidney Jones dari Institute for Policy Analysis Conflict atau IPEC. Menurut risetnya, hanya sedikit teroris yang berasal dari masyarakat miskin urban. Pasalnya, seseorang terhasut organisasi teroris bukan karena kebutuhan atau latar belakang ekonomi, melainkan karena dorongan psikologis seperti keinginan tergabung dalam kelompok, hingga rasa tidak puas dengan dunia di sekitarnya. Perekrutan pun dilakukan melalui perteman-pertemuan yang eksklusif. Intoleransi pun tidak serta-merta disebabkan oleh kemerosotan ekonomi. Penelitian LIPI menemukan bahwa intoleransi disebabkan oleh faktor seperti fanatisme, ketidakpercayaan terhadap agama dan etnis lain, perasaan terancam, dan eksposur terhadap wacana-wacana ekstrim di media sosial. Kalau kamu perhatikan, faktor-faktor ini dapat berlaku bagi siapa saja, bukan sekedar masyarakat miskin. Ahmad Munjid, pakar dari UGM, turut menyoroti bagaimana atmosfer keagaman di Indonesia makin memperkeruh suasana. Sejak 1990-an, terjadi dominasi agama mayoritas di ruang publik yang berujung pada multikulturalisme dan toleransi semu. Alih-alih toleransi sesungguhnya, yang terjadi adalah toleransi bersyarat. Asal minoritas tidak macam-macam, tidak ada masalah. Tentu, ini bukan kondisi yang ideal. Selain dominasi agama mayoritas, hingga ketidakpuasan terhadap kondisi masyarakat, ada satu lagi penyebab intoleransi dan radikalisme yang juga genting. Pantauan dari kontras dan secara institut, menemukan bahwa aparat dan institusi pemerintahan lainnya, kerap digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindakan dan toleransi. Kontras pun menyoroti bahwa intoleransi tersebut dimotori oleh adanya kebijakan-kebijakan yang memungkinkan terjadinya diskriminasi. Pemerintah saat ini tidak main-main menangkapi isu radikalisme dan terorisme. Namun sekedar menunjuk pensiunan jenderal jadi menteri agama, mengoreksi isi buku pelajaran agama, apalagi menyalahkan kemiskinan saja, tidak cukup. Instrumen hukum harus sungguh-sungguh melindungi hak warganya. Aparatur negara jangan sampai disalahgunakan demi melancarkan tindak intoleransi. Pemerintah perlu mengutarakan satu pertanyaan kepada dirinya sendiri. Jangan-jangan penyebab radikalisme bukanlah kemiskinan, tetapi kegagalan negara hadir bagi rakyatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!